Bisa jelang Misa Natal nanti malam, sejumlah gereja terus bersiap guna menjaga keamanan dan kenyamanan jemaatnya. Salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selekapnya, kita langsung menuju reporter Carlos Michael. Carlos, bagaimana persiapan jelang Misa malam nanti di Gereja Katedral? Ya, Ademulia, persiapan demi persiapan menjelang perayaan Natal tahun 2014 sudah berlangsung di Gereja Katedral Jakarta di Gambir ini. Sejak tadi pagi kami berada di sini, memang persiapan dari panitia mulai dari tenda-tenda tambahan untuk menampung umat sampai ke pernak-pernik Natal serta persiapan pengamanan sudah dilakukan. Dan panitia sendiri menyiapkan sekitar 4.500 bangku untuk bisa digunakan oleh umat Katolik, bisa mengikuti Misa malam Natal yang pada hari ini sendiri dijadwalkan berlangsung selama 4 kali. Pertama, pada pukul 16.00 ada konser Natal dan umat bisa mengikuti konser Natal ini. Sementara dilanjutkan dengan Misa malam Natal yang pertama pada pukul 17.00 dan Misa malam Natal yang kedua pada pukul 19.00 lebih 30.00 dan Misa malam Natal yang terakhir yang akan berlangsung pada pukul 10.00 atau 22.00 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan memang persiapan ini juga terlihat dari sejumlah panitia yang mengatur memasang metal detektor karena nantinya setiap umat yang akan memasuki area dari gereja katedral Jakarta ini akan diperiksa. Dan umat yang membawa kendaraan sendiri akan bisa memarkirkan kendaraan karena panitia menyiapkan 4 zona parkir di sekitar katedral. Di antaranya adalah di kantor pos besar, kemudian di Masjid Istiqlal juga area markas besar TNI yang ada di samping kanan katedral. Dan yang terakhir adalah persekolahan Santa Ursula. Dan untuk Misa malam Natal ini sendiri akan dipimpin langsung oleh romo-romo yang bertugas di gereja ini dan juga nanti malam ada Uskup Agung Jakarta. Seperti itu, Ade Mulya. Iya, Carlos Michael terkait pengamanan di sana seperti apa? Sejumlah aparat kepolisian mungkin sudah mulai disiagakan dan berapa jumlah aparat yang disiagakan di sana? Iya, kami tadi mengikuti Ade apel siaga dari sekitar 220 personel gabungan polisi Pamung Praja, polisi kepolisian daerah Metro Jaya yang disiagakan. Ada sekitar 220 untuk menjaga area di sekitar gereja katedral Jakarta. Ada ring 1 yakni di dalam gereja katedral, lalu ring 2 di jalanan, jalan katedral di antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Sementara ring 3 ada di sekitar lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan sampai saat ini kami telah mewawancarai Thomas Bambang, kepala pengemanan di sini yang mengatakan bahwa para pemuda gereja dan juga ada GP Ansor, gerakan pemuda Ansor yang sudah menyatakan akan bersama-sama umat katolik yang ada di gereja katedral menjaga keamanan dalam Misa-Misa yang akan dilaksanakan selama tanggal 24 dan 25 ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada tadi pagi kami bertemu dengan Uskup Agung Jakarta yang sedikit menyampaikan harapannya terhadap perayaan Natal kali ini. Dengan tema Natal yakni berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Maka diharapkan perayaan Natal yang akan berlangsung pada hari ini dan juga besok dapat diikuti oleh keluarga-keluarga Kristiani dan berlangsung secara aman dan damai. Untuk sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari persiapan perayaan Natal di gereja katedral Jakarta. Kita kembali ke studio, Ade Mulya. Ya baik, terima kasih Carlos. Demikian laporan langsung reporter Berita 1 TV Carlos Michael dari gereja katedral Jakarta Pusat.